Hai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kenapa kita mesti membahas hal ini jawabnya adalah karena banyak sekali teman-teman yang masih bingung mengerjakan operasi penjumlahan ataupun pengurangan pada bilangan bulat positif dan negatif atau kadang mereka menyebutnya dengan istilah operasi min-min plus-plus jika anak SD mungkin hal ini wajar jika mereka tidak tahu tapi bagaimana jika anak SMP bahkan SMA dan mahasiswa yang masih bingung dengan operasi ini gawat untuk itu kami memberikan solusi tonton terus video ini sampai habis dan sebelum menonton jika belum subscribe silahkan subscribe dulu dan bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih langsung kita masuk ke materi kita bagaimana trik mudah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat atau operasi min plus yang pertama misalkan terlebih dahulu bahwa negatif atau minus atau kurang itu adalah hutang kemudian positif atau plus atau tambah itu adalah bayar negatif atau minus atau kurang adalah hutang kemudian positif atau plus atau tambah itu adalah bayar kita lihat contoh yang pertama 10 dikurang 3 atau 10 minus 3 trik penyelesaiannya cari dulu hutangnya yang bertanda negatif kemudian cari berapa bayarannya yang bertanda positif dari soal kita kelihatan yang bertanda negatif adalah minus 3 kemudian yang bertanda positif adalah 10 jadi minus 3 itu adalah hutangnya kemudian 10 adalah bayarannya sehingga hutang 10 maaf hutang 3 dibayar 10 sehingga hutangnya lunas dan bayarannya masih berlebih 7 karena berlebih maka tandanya plus sehingga 10 dikurang 3 jawabannya adalah 7 contoh yang kedua 5 dikurang 8 atau 5 minus 8 trik penyelesaiannya sama cari dulu hutangnya yang bertanda negatif kemudian cari berapa bayarannya yang bertanda positif dari soal kelihatan yang minus adalah minus 8 sedangkan 5 adalah positif sehingga minus 8 itu adalah hutang dan plus 5 adalah bayarannya hutang 8 dibayar 5 sehingga hutangnya masih bersisa yaitu sebanyak 3 karena dia hutang yang bersisa maka tandanya adalah minus sehingga soal kita 5 dikurang minus 8 jawabannya adalah minus 3 contoh ketiga minus 5 ditambah 8 triknya sama cari dulu hutangnya yang bertanda negatif kemudian cari berapa bayarannya yang bertanda positif dari soal kelihatan bahwa 5 adalah minus dan 8 adalah plus sehingga minus 5 adalah hutang dan plus 8 adalah bayar hutang 5 dibayar 8 hutangnya lunas dan bayarannya masih berlebih 3 karena bayarannya yang berlebih maka tandanya adalah positif sehingga minus 5 ditambah 8 sehingga minus 5 ditambah 8 jawabannya adalah 3 contoh keempat minus 5 minus 3 atau minus 5 dikurang 3 triknya sama cari dulu hutangnya yang bertanda negatif kemudian cari berapa bayarannya yang bertanda positif jika ada dari soal kelihatan minus 5 kemudian 3 juga min sehingga minus 5 adalah hutang dan minus 3 juga hutang sedangkan bayarannya disini tidak ada hutang 5 hutang 3 berarti hutangnya bertambah menjadi 8 karena dia hutang maka kita kasih tanda minus sehingga minus 5 dikurang 3 jawabannya adalah minus 8 oke semoga video ini bermanfaat silahkan diulang-ulang biar lancar dan tambah pintar jika teman-teman merasa suka dengan video ini silahkan klik like jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah ini untuk terus dapat mengikuti video-video kami jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe kemudian yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih kemudian jangan lupa untuk saling berbagi dengan teman-teman yang lain dengan cara share ke akun-akun media sosial teman-teman semua oke sampai jumpa di video-video selanjutnya bersama kami di Hasan Aja terima kasih